Intro Hey guys, hari ini kita ceritanya mau ngecat lagi ya guys ini kamar sudah kita RIMA! hahaha ini Dijon Mustard kita akan mengembalikan ini di seluruh punggung yang cantik buat sandwis itu warna itu itu warna itu kamu panggilnya Dijon Mustard? tapi dia menipu oke, hari ini ceritanya kita akan ngecat ya guys karena ini proyeknya sudah ini detainan terakhir kan? detain terakhir jadi kita sudah tutup semua baju-baju semua itu sudah ditutupin jadinya kita tinggal habis itu selesai nah nanti habis itu sudah selesai kita bakalan pindah itu tempat tidur aku akan pindah disini jadinya habis setelah itu kita bakalan menuju ke next project here we go guys oh Dijon oh my god kenapa ini sangat berwarna? lihat itu itu seperti Dijon Mustard itu tidak sampai kemudian sampai kemudian oke guys jadi sebelum kita cat itu temboknya jadi kita prepare dulu ini dikasih tip yang pinggir-pingginya seperti ini biar nggak kemana-mana hopefully we like the color final color guys jadi sebelum itu kita painting jadi kita kasih ini dulu guys jadi pingginya biar nggak itu jelembret biar nggak itu itu kena pinggir-pinggirnya gitu jadinya harus kita kasih ini ini tip dulu jadinya biar lebih rapi dan lebih gampang nantinya kalau waktu penting nah disini kita udah kasih yang sebelah sininya juga ya guys nah sebelah sana juga nah jadinya habis itu nanti kita langsung semuanya kesini begitu jumlahnya di atas sebelah sana sedikit that's it habis itu kita painting let's get started guys here we go guys ini pertama kali kita painting warnanya ini nah ini aslinya ini bukan warna kuning guys tapi warnanya tuh agak kehijau-hijauan most look like this kind of yellow color however jadi ini nanti warnanya bakal beda banget ya guys karena aku ini sama suami orangnya tuh super gampang bosan ya kalau masalah rumah ya jadinya jadinya kayak masalah cat ini itu kalau masalah rumah kita adalah sangat super picky banget jadinya jadinya kita harus bener-bener itu pikir itu sebelum kita bener-bener itu kita kerjain dengan warna yang kita inginkan nah kebetulan disini ini adalah warna yang kita pilih jadinya warnanya seperti ini nanti aslinya ini ada agak-agak hijau hijau muda gitu guys tapi tau ya pas waktu ditaruh ini temboknya kok agak kuning jadi nanti kita lihat itu hasil finalnya ya kayak apa saksikan terus guys selamat menikmati ini tembuk gue pikir akan makan maksud saya bakar masih 90% donk benar 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 I do a lot guys look almost done the whole wall look at that how cool is it that color hahaha look like yellow monster oke guys ini adalah hasil kita mecat untuk berapa hari ini guys nah ini warnanya jadi seperti ini guys tapi kalau kita lihat kayak gini kayaknya tuh kayak kuning-kuning kayak orange kayak gitu ya tapi kalau udah kalau kita buka pintunya ini aslinya kayak gini ada kayak hijaunya dikit banget nah jadi ini seperti ini guys I'm putting the trim all around the door so first of all I set the trim where it needs to go with the nails and then so the two side pieces and then I cut the middle piece perfect and then I come back later put the nails all the way in and then I put some putty on the holes and then paint white so I'll lean out to the door and then I'll do the ditch window and then I'll finish the bottom edge and all done all right I'm so excited hopefully I can finish it tonight wake up in the morning and then you can see our backyard with all the trees and look so greeny no bear come on Oke guys jadi ini ceritanya sama suami mau dikasih ini pintunya itu di pingginya tuh dikasih trim dulu ya guys jadi eh habis itu selesai 100% ini kamar nah habis itu kita perlu ini kasih cap warna putih juga ya guys so I'm putting the trim around the door a little bit above so make sure it's right and then when I've got it all okay guys jadi ini apa itu pintu kita yang udah dikasih trim di pinggirnya nah ini tinggal sedikit yang paling atas habis itu sudah selesai ya guys itu jadi eh 100% dari dalam bisa ready finish Oke guys jadinya kamar ini udah selesai kita cat udah kita ganti windows sama itu pintunya jadi berubah seperti ini guys nah disini kalian bisa lihat ke barusan aja ini selesainya ya guys jadi eh cuman ala kadar sesimpel ini aja dulu setelah itu ini kita rasiin dengan warna itu kusennya juga ya guys nah jadi kalau kita lihat di itu guys dari itu warnanya tadi kalau pas waktu malam hari itu kena lampu itu jadi warnanya tuh seperti ini nggak begitu yellow banget kayak yellow mustard yang barusan suami aku bilang tadi ya guys ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton